Intro Wah panasnya mantap banget Tuh sebentar lagi Ramadan Betul apa kabarnya ya Bisa-bisanya tadi malam dia muncul di mimpi Apa kabar dia sekarang Wah jadi kangen aku sama dia Apa aku coba main ke rumahnya ya Udah lima tahun gak ketemu Dulu aku inget dia ngasih aku alamat Tak simpen dimana ya Kayaknya sih di dompet Apa aku cari di dompet kali ya Wah dimana ya Dulu kayaknya aku simpennya disini Nah ini dia nih alamatnya Nah tak cari aja langsung ke rumahnya Mantap Nah kalau dari alamatnya Bener ini kampungnya Tapi yang mana ya rumahnya Nah coba lah nanti kalau ada orang aku tanya Bu mohon maaf mau tanya bu kalau jalannya Galorejo-Sidorejo sumber Sari Moyudan nomor 24 Mana ya bu Itu lurus Lurus ke kanan Oh dicetnya warna apa nih bu Warna putih Warna putih Oh gini maten dulu Terima kasih ibu Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sintang ge Oh mas nyari siapa Bener ini rumahnya mas Bedul Iya bener Masnya siapa Saya Sakur Temen lamanya Oh temennya pak Eh Apa ini Pembantunya ya He Enak aja Siapa pembantunya Saya ini istrinya ya Oh maaf mbak Saya gak tau soalnya Apa itu bu Rame-rame Ini lho pak Ada tamu Jari ini kan Camu Oh ya Sapa Sapa itu bu Rame-rame Duh Wih kur Wah Akhirnya Sampai rumahku juga kur Gimana kabarnya tuh Alhamdulillah Baik kur Kamu ternyata Udah nikah loh Tapi gak undang-undang Temen Lupa Sama temen Bukannya gitu kur Emang gak ada Cara apa-apa Hanya akat aja Kemarin kur Ya Santai aja lah Kayak sama siapa aja Tapi tak Lihat-lihat 5 tahun gak ketemu Kamu Keliatan tua Banyak Uasa Terus gak usah Dibahas kur Malem-maluin aja Kondisiku ya Kayak gini sekarang Tapi ya Alhamdulillah Tetap harus Kusyukuri kur Jadi ingat Nasihat ustad Waktu kita dulu Masih muda Yang sering kita Lupakan itu kur Iya dulu Ingat gak Dulu kur Kita pernah Dinasihatin pak ustad Agar tidak Main petasan Karena Menghambur Menghamburkan uang Jadi sekarang Malamin susah Nyari uang Ya namanya Penyesalan itu Datangnya di akhir Kalau di awal kan Kata kita dulu Pendaftar Yang penting kita Tetap bersyukur Berusaha Karena yang namanya Rezeki itu kan Kita gak tahu Kapan datangnya Sama Kapan perginya Jadi ya Tetap Terus bersyukur Sabar ya Yang penting Sekarang kita Perbaiki semuanya Syukur-syukur Kita bisa bersedekah Di kalah lapang Maupun sempit Iya kur Bismillah Yang namanya Rezeki itu Sudah diatur Iya kur Makasih ya kur Sudah Silaturahmi kesini Iya sama-sama Nah ini aku ingat Kata-kata pak ustad Dulu Bahwa silaturahmi itu Bisa melancarkan Rizki Sama memperpanjang usia Makasih ya kur Semoga kita juga Kayak gitu Yaudah kalau gitu Aku pamit Bentar lagi Ramadhan Sekalian Aku minta maaf Kalau banyak salah sama kamu Sama-sama kur Semoga Ramadhan kita Nanti sempurna Kalau gitu Aku pulang dulu Kapan-kapan Tak mampir lagi kesini Salam buat istrimu tadi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati kur Assalamualaikum 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 selamat menikmati